Sejak kecil saya selalu suka film Star Trek, film ini sangat membangkitkan imajinasi. Setiap kali lihat film itu, saya suka berkhayal kalau suatu saat bisa pergi ke luar angkasa, masuk ke pesawat Enterprise, atau jalan-jalan di planet Mars, atau sekedar pergi ke toko kelontong sebelah. Yang pasti, sekarang saya ingin hadirkan satu desain rumah yang spesial dari channel desain rumah pertama di Indonesia, channel Perbo Hindarto. Tempat referensi Anda akan desain yang realistis untuk dibangun dan nggak sekedar bombastis. Desain ini untuk menjawab pertanyaan Pak Wicaksono dari Tangerang, menanyakan rumah di atas lahan 5x15 meter persegi. Kita lihat di sini bagian depan ada karpot dan teras rumah. Kemudian ada ruang tamu dan dapur. Sebelum kita melanjutkan, Anda juga bisa menambahkan kamar mandi di lantai 1 pada area yang saya beri tanda ini, tapi dalam video ini di lantai 1 tanpa kamar mandi, karena hanya ada kamar mandi di kamar tidur utama lantai 1. Lanjut ke ruang keluarga dan tangga. Kemudian taman dalam atau inner court dan kamar tidur utama dengan kamar mandi dalam. Lanjut ke lantai 2 di mana ada kamar-kamar tidur anak dan kamar asisten. Di bagian depan ada 1 kamar anak dan balkon. Kemudian kamar mandi dan kamar tidur anak yang kedua. Dilanjutkan bagian belakang area servis, kamar tidur asisten dan tempat cuci jemur. Desain tampilan depannya simpel saja sehingga tidak banyak biaya, tapi masih tetap elegan. Konsepnya adalah membuka ruang keluarga dan kamar tidur utama ke taman dalam. Desain rumah ini tentunya juga berprinsip pada arsitektur tropis ya. Meskipun tampilan depannya modern, tapi tetap ada atapnya yang bisa mengalirkan air hujan dengan baik. Supaya biaya membangunnya murah, saya buatkan desain atap yang paling sederhana ya guys. Terima kasih telah menonton! Di area depan kita langsung disambut oleh gerbang yang kesannya modern. Tentunya Anda juga bisa menambahkan pagar model minimalis. Teras ini juga sangat simpel namun sangat efektif untuk membuat tamu Anda merasa nyaman. Yang pasti juga tidak kelihatan panas ya guys. Ruang tamunya memang kecil, tapi cukup untuk menampung sekitar 3-4 orang. Pintu dan jendela yang terbuka juga menambah kesan luas. Oh iya, kalau Anda suka memasak, pasti dimanjakan oleh penataan dapur yang simple tapi efektif. Keluarga juga bisa memakai area ini untuk ruang makan. Kalau keluarga Anda suka duduk bersama sambil lihat TV atau mengerjakan PR, ruang keluarga ini pasti cocok. Anak kecil juga bisa duduk di atas lantai dengan karpet. Yang pasti, taman dalamnya adalah hal yang sangat spesial ya. Soalnya bisa menjamin udara segar setiap waktu. Ayo kita masuk ke kamar tidur utama dengan background warna abu-abu. Wardrobe ada di samping tempat tidur. Lalu kamar mandinya sendiri bertema kayu-kayu dan motif kotak-kotak. Kesan natural di sini berpadu dengan kesan modern. Adanya jendela-jendela terbuka menjamin udara dan cahaya alami yang berlipa. Naik melalui sebuah tangga yang unik keramiknya. Kita sampai di lantai 2, di mana di sini ada 2 kamar tidur anak. Langsung saja kita tengok kamar anak yang di depan. Kamar ini sudah pasti bikin betah soalnya fasilitasnya cukup lengkap. Lanjut lagi ke kamar yang satunya. Kamar ini juga punya akses udara alami yang nyaman. Yang pasti anak-anak juga senang dengan kamar seperti ini. Kita lanjut ke area cuci jemur dan kamar tidur asisten di belakang. Lanjut ke penjelasan material di lantai 2, sebagian memakai keramik atau flooring motif kayu. Kamar tidur anak, lantainya memakai granite tile warna krem. Salah satu dinding di area tangga dibiarkan dengan tekstur semen exposed. Kamar tidur anak yang bagian depan juga sama. Lantainya memakai granite tile warna krem. Ayo kita tengok sebentar area balkon. Balkonnya sendiri material bawahnya dari keramik biasa. Asalkan motifnya kasar. Yang pasti unik adalah motif ubin lama pada anak tangganya. Anda bisa memakai ubin lama produksi baru atau keramik yang sekarang banyak memakai motif ubin lama. Masuk lagi ke kamar tidur utama. Bagian lantainya memakai flooring motif kayu atau keramik motif kayu. Sedangkan buat kamar mandinya memakai motif kayu dan keramik kotak-kotak. Untuk area taman dalam, dindingnya dari batu alam exposed. Bagian bawahnya cukup diberi kerikil aja supaya nggak tumbuh tanaman liar ya guys. Untuk area televisi dan dapur, dindingnya dari semen exposed. Material kayu lapis dan HPL digunakan untuk kabinet dapur. Bagian atasnya tentu aja ada countertop dari granit warna hitam. Di ruang tamu juga sama, dindingnya memakai semen exposed sebagai aksen. Pada pager depan ada batu alam yang disusun. Kemudian gerbangnya dibuat dari bahan beton cor. Material atapnya dari polikarbonat dan besi hollow. Untuk kusen-kusen rumah dibuat dari bahan aluminium warna putih. Lanjut ke lantai 2, bagian depannya bisa dibuat dari list pelang motif kayu. Sedangkan area balkon bisa ditutup dengan kisi-kisi supaya nggak panas ya. Atapnya dibuat dari penutup atap galvalum dan sebagian memakai cor beton. Oke demikian desain rumah di atas lahan 5x15 meter persegi. Jangan lupa buat subscribe dan share bila Anda suka. Salam Jangan lupa buat subscribe dan share Terima kasih.